Rai Zanchang, sudah jam 8 saatnya kita update informasi terkini di Narasi Pagi bersamaku Anisha Azmi. Hari ini ada kabar soal kemenkes yang mewajibkan vaksin kanker cervix, penetapan tersangka kasus migor hingga banjir di Bandung. Selain itu, kita juga bakal mengintip besaran THR DPR dan Taylor Swift yang jadi inspirasi nama spesies baru Hewan Kaki Seribu. Maksudnya? Yuk kita simak selengkapnya. Ada kebijakan Kementerian Kesehatan yang baru nih, vaksin kanker cervix bakal jadi vaksin wajib per tahun ini. Menkes Budi Gunadisadikin akan mewajibkan vaksin Human Papilloma Virus atau vaksin kanker cervix di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan dan peningkatan jumlah penderita salah satu penyakit paling mematikan di dunia itu. Vaksin HPV nantinya akan diperuntukkan bagi semua usia, terutama yang memasuki usia dewasa muda. Selain itu, pemberian vaksin HPV juga menyasar pelajar perempuan kelas 5 dan 6 SD yang akan diberikan pada program bulan imunisasi anak sekolah yang rutin dilakukan pada Agustus dan November tiap tahunnya. Menkes menegaskan pemberian vaksin itu sepenuhnya gratis dan akan dibiayai negara. Sebelumnya, biaya vaksin HPV mencapai 700 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah untuk sekali suntik. Agar vaksin bekerja optimal, minimal harus disuntik 2 sampai 3 kali. Program Kemenkes ini lantas disambut baik oleh warganet. Program wajib vaksin kanker ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2021 di 2 provinsi dan 5 kabupaten kota. Nah, program ini bakal diperluas nih tahun ini, total di 3 provinsi dan 5 kabupaten kota lagi. Rencananya, secara bertahap pada 2023 dan 2024 nanti, program vaksinasi kanker cervix akan berlaku dan diwajibkan di seluruh Indonesia. Di Indonesia, prevalensi kanker cervix masih cukup tinggi. Menurut data The Global Cancer Observatory, per tahun 2020, dalam kurun 5 tahun, ada 92.930 kasus atau sekitar 68 kasus per 100 ribu penduduk. Sementara per tahun 2020, tercatat ada 36.633 kasus baru kanker cervix, dengan tingkat kematian mencapai 21.000 kematian. Semoga laut program ini, masyarakat bisa mulai aware akan bahaya kanker cervix ya. Mumpung gratis, kalau dapat kesempatan vaksin, langsung cus ambil ya. Tahun ini, para pejabat negara salah satunya anggota DPR juga dapat THR lho. Penasaran, berapa besaran THR DPR? Aturan pemberian THR anggota DPR tertuang dalam PP No. 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13. Untuk THR bagi anggota DPR sendiri terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Hmm, banyak juga ya, tunjangan bapak ibu DPR. Jadi, berapa sih THR yang bakal didapat anggota DPR di tahun ini? Jika dihitung, gaji pokok DPR adalah 4,2 juta rupiah per bulan. Selain dari gaji pokok, THR DPR juga berasal dari tunjangan yang melekat, seperti tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok, atau mencapai 420.000 rupiah. Lalu, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, atau 84.000 rupiah. Selain itu, anggota DPR juga punya tunjangan jabatan senilai 9,7 juta rupiah. Maka, jika di total, THR yang akan diterima anggota minimal 18 jutaan rupiah. Nah, karena tunjangan akan diberikan sesuai jabatan, kalau THR ketua DPR sendiri nggak tanggung-tanggung nih, bisa mendekati 30 juta rupiah, dan wakil ketua DPR berkisar di 26 juta rupiah. Untuk DPR di daerah, tenang aja, bakal dapet THR juga kok. Mendagri Tito Karnavian udah keluarin surat edaran tentang pemberian THR dan gaji ke-13. THR ini bersumber dari APBD yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah sesuai dengan keuangan daerah setempat. Kalau di tahun 2021 lalu sih, THR anggota DPR berasal dari gaji pokok per bulan dan tunjangan yang melekat saja. Uang THR-nya mau dipakai untuk apa aja nih, Bapak Ibu Anggota Dewan? Nggak muluk-muluk deh. Semoga setelah dapet THR, makin amanah aja ya dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Kejagung menetapkan tersangka kasus ekspor migor yang bikin migor di Indonesia langka dan mahal. Salah satu tersangkanya adalah dirjen perdagangan luar negeri ke Mendak. Wow. Jaksa Agung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri ke Mendak, Indra Sariwis Nuwardana, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Saat ini, tim penyidik di Jaksa Nagung sedang melakukan penyidikan perkara, dugaan, tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO, dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama, penjabat eselon satu pada Kementerian Perdagangan, bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau. Dua, tersangka MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Ketiga, tersangka PT, General Manager Bagian General Affair PT Musimas. Dalam kasus ini, Jaksa juga menetapkan tiga orang terduga mafia migor lainnya. Ketiganya yaitu MPT, selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. SMA, selaku Senior Manager Nabati Corporate Affair Permata Hijau Group. Dan PT, selaku General Manager General Affair PT Musimas. Jaksa menjelaskan, pejabat eselon satu kemendak itu diduga melawan hukum dengan bermufakat jahat dan menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya kepada eksportir yang harusnya ditolak karena nggak memenuhi syarat domestic price obligation atau DPO. Selain itu, tersangka telah mendefinisikan harga yang nggak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri dan nggak mendistribusikan migor ke dalam negeri sebagaimana kewajiban domestic market obligation atau DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Kerugian negara atas kasus ini pun sedang dihitung kejaksaan agung. Jaksa agung ST Burhanuddin bilang, kasus ini mulai diselidiki usai terjadinya kelangkaan minyak goreng dan melonjaknya harga migor di pasaran. Penyidik menemukan indikasi dugaan tipikor yang melatar belakangi kondisi tersebut. Jaksa agung juga menyebut perbuatan para tersangka itu bikin susah rakyat. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan duga langkanya minyak goreng tersebut. Merespons hal ini, Mendak Muhammad Lutfi mengatakan kementeriannya bakal dukung proses hukum yang dilakukan ke jagung. Sebelumnya sih, Pak Mendak emang udah kuar-kuar soal adanya mafia dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga migor ini. Hmm, apa ini mafia yang dimaksud Pak Mendak ya? Apa jangan-jangan ada yang lebih kakap lagi? Atas tindakan ini, para tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1, huruf A, dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kini, keempat tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung 19 April 2022. Satu persatu mafia migor akhirnya sudah mulai terungkap. Semoga proses hukum bisa berjalan dengan tegak ya. Kasihan, sudah banyak orang yang menderita gara-gara mereka. Wapan Sungai Citarung bikin 4 kecamatan di Kabupaten Bandung terendam banjir. Hujan lebat yang turun sejak Senin 18 April 2022 di wilayah Kabupaten Bandung dan sekitarnya menyebabkan banjir melanda pemukiman warga. Sejumlah kecamatan yang terendam banjir, yaitu kecamatan Dayeh Kolot, Bale Endah, Bojong Soang, dan Cilenyi. Meski berangsur-surut, banjir setinggi 1 meter itu mengganggu aktivitas warga. Selain merendam rumah, warga terdampak banjir juga terpaksa harus menggunakan perahu kayu dan ban karet untuk aktivitas sehari-hari. Banjir juga menggenangi jalan penghubung antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung yang bikin arus lalu lintas pun jadi terganggu. Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Hadi Rahmat, bilang intensitas hujan yang cukup tinggi sudah berlangsung sejak 15 April 2022. Sehingga, Sungai Citarum meluap ke pemukiman warga di beberapa kecamatan. Dalam kaji cepat BPBD, gak ada korban jiwa dalam banjir ini. Namun, membuat warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan asesmen terkait peristiwa banjir itu. Pihaknya pun telah mengungsikan sejumlah warga yang terdampak banjir. Kita doakan semoga banjir bisa segera surut dan warga bisa kembali beraktifitas seperti biasanya ya. Gak hanya jadi inspirasi buat manusia, Taylor Swift juga jadi inspirasi buat nama spesies baru hewan kaki seribu. Nanaria Swifty atau Swift Twisted Clown Millipid adalah salah satu spesies kaki seribu yang ditemukan di Pegundungan Apalacia di Amerika Utara. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti Virginia Tech selama 5 tahun. Temuannya berupa 17 spesies serangga yang dipublikasikan dalam jurnal Zookies. Nama Nanaria Swifty sendiri diberikan oleh pemimpin riset Derek Hannon yang merupakan seorang Swifties garis keras. Ia memilih nama itu karena spesies tersebut hanya ditemukan di Tennessee, daerah asal Taylor Swift. Dalam cuitan yang ia bagikan, Derek sebagai pemimpin riset itu bilang pemberian nama yang terinspirasi dari Taylor Swift merupakan bentuk penghargaan karena musik Swift telah mendampinginya di kalah susah dan senang pada masa perkuliahan. Wah, bener-bener Swifties garis keras ya. Anyway, selamat buat Mbak Taylor. Kira-kira pencapaian kayak gini kudu masuk CV-nya Mbak Taylor gak ya? Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Besok kami akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Semangat aktivitas hari ini, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!